Selamat pagi, Hamir Shasaroha, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Masmur Pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam rukamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih, Tuhan kita itu sangat terkenal dengan Tuhan yang sangat berdaulat untuk mengampuni setiap orang yang bersalah. Namun setiap orang yang bersalah itu harus mengakui segala dosa-dosanya. Karena hidup dan pergumulan adalah ibarat dua sisi yang berbeda. Terkadang sering berjalan beriringan, namun sering juga berjalan berbeda. Kalau kita hidup, pasti ada pergumulan. Tapi tidak selalu ada pergumulan. Kalau ada pergumulan, itu artinya kita hidup. Dalam renungan hari ini kita melihat bahwa Daud sedang mengalami pergumulan akan dosa-dosanya. Kita tahu dia menyesali segala perbuatan dosa-dosanya. Tanpa perlu kita misalnya menyebutkan apa itu dosa-dosanya. Masmur ini sering sekali disebut dengan doa pengakuan dosa. Nah ini yang sangat penting, pengakuan dosa. Jadi tidak boleh tidak mengaku akan kesalahan dan kekilapan dan dosa-dosa kita. Sebab Tuhan tahu. Jangan sekali-kali menyembunyikan apa pelanggaranmu dan dosa-dosamu itu. Itu sebabnya di dalam teks ini digambarkan bahwa pemasmur memohon pengampunan agar tidak dihukum dalam murka Tuhan. Kalau pengenalan kita akan Tuhan benar, maka kita bukan mengenal dia sebagai Allah yang penuh kasih saja. Melainkan juga sebagai Allah yang murka. Artinya Allah yang pemura, yang maha pengasih itu juga memiliki murka. Nah senantiasa kalau ada orang-orang yang membencinya atau yang melawannya, maka murkanya akan lalu. Maka murkanya akan dikenakan kepada orang itu. Pengenalan ini sesuai dengan apa yang kita baca dalam Alkitab. Tuhan sebenarnya memang tidak murka. Daud tidak salam dalam mengertiakan Tuhan. Dalam hal ini kita harus baca secara sederhana. Bahwa memang betul dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan itu juga murka. Termasuk kepada orang-orang pilihannya. Terhati kita semuanya. Artinya tidak ada orang yang istimewa bahwa murka Tuhan itu tidak jalan atau tidak nyata kepadanya. Ada yang menarik kalau kita mempelajari hal ini. Bahwa pemasmur imannya yang begitu besar. Karena dia bisa menerima Allah yang murka. Sekaligus juga Allah yang memberi kehidupan. Dia menerima Allah yang murka. Karena dia tahu. Dialah Allah yang menghendaki. Yang memberi kehidupan. Allah yang penuh anugerah. Oleh karena itu Daud berdoa. Dan imannya percaya bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tidak menghendaki kebinasaan. Jadi Allah sama sekali walaupun murka. Sebenarnya dia tidak menghendaki kebinasaan orang-orang berdosa. Tetapi pengampunan. Seperti yang tertulis dalam Yehezkel 33 ayat 11. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Sudara-sudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pemasmur disini berdoa kepada Tuhan. Supaya dirinya dibebaskan. Supaya Tuhan tidak menghukum dirinya di dalam murkanya. Tidak menghajar dirinya di dalam kepanasan amarahnya. Nah dalam kondisi pergumulan seberat apapun. Mari kita ingat beberapa hal ini. Pertama semua orang ada pergumulannya. Semua orang ada pergumulannya. Dan berat ringannya pergumulan itu bukan kita yang menentukan. Bukan. Tetapi yang menentukan itu adalah sandarnya adalah firman Tuhan. Jadi bukan kita. Barangkali pergumulan yang kita hadapi lebih berat pergumulan yang dari orang lain. Jadi jangan menganggap bahwa pergumulan kita lebih berat dari pergumulan orang lain. Yang kedua, Tuhan masih bisa diandalkan untuk dimentai atau kita mohonkan pertolongannya. Nah setiap pergumulan yang kita hadapi, persoalannya adalah apakah Tuhan kita undang turut campur. Supaya beban berat kita itu menjadi ringan. Pergumulan kita menjadi lega. Nah itu yang menjadi soal. Jadi seringkali kita bersungut-sungut. Padahal kita tidak memberikan Tuhan kesempatan atau mengundang Tuhan. Supaya Tuhan juga melegakan setiap beban berat hidup kita. Ketiga, Tuhan mau mendengarkan permohonan dan surun kita yang disertai dengan iman. Nah ini, Tuhan mau mendengarkan permohonan kita di dalam doa kita. Nah persoalannya apakah kita berdoa atau berdoa kita hanya cukup sekali, dua kali, tiga kali? Sama sekali, tidak. Terus menerus, seperti dalam Injil Lukas misalnya pasal 7 ayat 1. Carilah, ketoklah. Seperti itu juga dalam pergumulan. Jadi tidak cukup hanya sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketiga, Tuhan mau keempat. Keempat maksudnya. Keempat, jangan menyerah terhadap pergumulan. Tetapi bersalah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Artinya ketika kita menyerah pada suatu pergumulan kita hadapi yang mungkin menurut kita begitu berat. Pada saat itu juga kita sebenarnya sudah berputus asa. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah bagian yang keempat inilah jangan menyerah. Tetapi perlu kepasrahan diri kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Kepasrahan diri bukan berarti menyerah. Kepasrahan diri bahwa Tuhan yang punya kuat kuasa menolong kita. Melepaskan kita dari semua pergumulan yang kita hadapi. Sehingga hukuman-hukuman itu menjadi ringan. Dan kita menjadi pemenangnya dan kita diampuni Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa merka Tuhan juga bisa nyata di dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan tidak setia. Kalau kami melanggar seluruh hukum-Hukummu. Tetapi Tuhan ketika kami datang ke hadiratmu. Memohon segala pengampunan dosa dan kesalahan kami. Moga Tuhan akan berdaulat mengampuni kami. Oleh karena itu Tuhan. Jangan senantiasa mengingat-ingat selalu apa pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena kami tahu Tuhan. Pengampunanmu sungguh luar biasa. Dan begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ingatkan kami senantiasa agar kami tidak mengulangi setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.